ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama sertai disini di video kali ini kita akan coba sedikit mereview box power ca20 jadi ini box power ca20 kita akan sedikit mereview nya kita lihat ini untuk sedikit bagian bagiannya bagian depan kita lihat ini untuk ca20 ada untuk sablonanya ada tebal warna biru dan sablonan warna putihnya bagian depan ada untuk potensio ini untuk potensio ini ada seperti mangkuknya jadi dia ini sedikit terdalam seperti ini bagian dalam stereo lor LR nya dan bagian tengah ini untuk on off nya dan sisinya ada untuk lubang-lubang led indikatornya ini bagian atas bisa digunakan untuk flip flip lampu, lampu sinyal, protect dan tombol power aktifnya ada pisan ini juga kelas hub professional power amplifier nah bagian samping ini ada untuk ram untuk instalasi udara nya ini cukup lebar ini lho nanti kita ukur untuk panjang seluruhnya ini kiri kanan nya ada untuk instalasi udara nya ini juga ada untuk penganan ini kupingan kita bisa sedikit ukur lho untuk kepanjang seluruhnya bagian depan ini untuk kepanjang seluruhnya ini di kisaran 48,5 lho kepanjang ini kupingan ini 48,5 lho untuk masing-masing kuping ini lho ini 2,5 cm lho kembali kita ke bagian sampingnya lho seperti ini ini kan lho seperti ini lho biar lebih lho kepingannya lho ini untuk handle kejangan kemudian kita lari ke belakang kalau kita lihat ini apanya bako lho dari besi beratnya cukup berat lho di masing-masing sisinya ini ada untuk buat-buat ulirnya lho di atasnya ini hanya menggunakan 3 baut kita lari ke belakang lho nah ini menggunakan kipas ukuran fan 8 lho kurang lebih ukuran kipas ukuran 8 lho dan sini ada untuk kabel AC ini untuk hold deal untuk boostnya dan ini untuk untuk nge-breaknya di sini ada untuk output bisa untuk terminal dan soket speakon channel 1 channel 2 karena stereo di sini input ada untuk input bisa gunakan soket dan rca untuk file-nya ini menggunakan ukuran 8 lho kalau ini untuk saya untuk untuk besarnya jadi ini sudah langsung ada ram-nya lho jadi agak bolong lho file-nya langsung ada di bong-nya yang bisa digunakan seperti ini untuk untuk panjangnya kita juga ukur coba kita ukur 44 cm lho panjang dari sini ke sini 44 cm lho kita tukuk ini kebetulan tempat kita ini hujan lho hujan di sini lho masih hujan lho dan kita berada di lintasan motor jd jadi sedikit risik ya mohon maaf terima kasih lho ya sudah mendukung channel kita jangan lupa untuk like share dan subscribe terima kasih terima kasih juga yang terus mendukung channel kita dari awal sampai akhir kemudian kita ukur dari sini lho nah ini juga sama lho 44 cm jadi lebar sini 44 cm di barat sana 44 cm lho kalau beratnya ya ini lumayan berat tangan satu saya nggak kuat lho kurang lebih bisa lima kiloan berat kalau di semasa ini saya jual dengan harga di kisaran 500 lho untuk satu box CA20 ini lho baik lho kita coba ukur tinggi lho tadi belum kita ukur yang keputusan lho untuk kisaran ini bisa menggunakan berapa trapo trapo berapa ampet lho nah untuk tingginya kita bisa lihat ini 3 cm lho kurang lebih 3 cm 3,3 lho 3,3 3,5 lho kurang lebih 3,5 lho eh 3,5 lho untuk tingginya 13,5 cm 13,5 cm lagi sini 44 cm kesana 44 cm panjang 44 cm lebar 44 cm lebar 44 cm ini lah lho pokoknya lho ini lah lho cakep lho cakep lho cakep lho cakep lho untuk harga di tempat saya ini tiki saran 500 ribuan lho baik lho demikian video yang bisa kita sampaikan hari ini kurang lebih saya mohon maaf terimakasih sudah like share dan subscribe channel kita lho baik lho terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.